Guys, ngomongin soal kiamat, pasti kiamat bakal terjadi kan? Namun gak ada yang tau tuh kapan itu akan terjadi Meskipun demikian, kita bisa mengetahui tanda-tanda akan terjadinya kiamat Salah satu tanda akan terjadinya kiamat adalah munculnya Dajjal Lagnatullah Dajjal akan mengelilingi bumi selama 40 hari dan menyebar fitnah di mana-mana Dajjal akan menebarkan fitnah ke setiap negeri yang dikunjunginya Namun nih, ada tiga negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena negeri tersebut diberkahi Allah SWT Dan dilindungi oleh para malaikat Dan berikut ini adalah tiga negara yang dianjurkan Rasulullah untuk dikunjungi jelang kiamat Kira-kira apa aja ya? Penasaran kan? So, simak terus video ini ya Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dong Biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya Yang pertama, Mekah dan Madinah Mekah adalah salah satu negara yang direkomendasikan oleh Nabi untuk ditinggali Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang gejang Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menjamin bahwa negara ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal Tidak ada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal Kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak Tidak ada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu Melainkan disitu ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berbasir di luar Madinah Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak tiga goncangan Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan monafik dari negara Mekah dan Madinah Hadis Riwayat Muslim Yang kedua, Zaman Allah juga melebihkan negeri zaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah Negeri zaman ini mendapat julukan dari Allah SWT dengan sebutan Negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan dari Robnya Selain itu, Nabi Muhammad juga merekomendasikan negeri ini di Uni di akhir zaman Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang Hal ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan Nabi SAW bersabda Pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang Satu pasukan di Syam dan satu pasukan di Zaman Dan satu pasukan lagi di Irak Hendaklah kalian memilih Syam Karena ia adalah negeri pilihan Allah Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Zaman Dan berilah minum hewan-hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hiban Dinilai sohih oleh Al-Hakim dan Albani Dari Abu Hurairah RA Dari Nabi SAW, beliau bersabda Penduduk Zaman telah datang kepada kalian Mereka adalah orang-orang yang paling lulu hati dan paling lembut hati Keimanan ada di Zaman dan hikmah ada di Zaman Hadis riwayat Bukhari Muslim Dari sahabat Sauban berkata Rasulullah SAW telah bersabda Sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku Agar penduduk Zaman dapat meminumnya terlebih dahulu Aku memukul dengan tongkatku Sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka Hadis riwayat Muslim Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi SAW pernah berdoa Ya Allah berkatilah kami pada Syam dan pada Zaman Hadis riwayat Bukhari Lantas, adakah doa yang lebih mujarab dibanding doa Nabi? Yang ketiga, Syam Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah Dan mendapat keberkahan dari Allah Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti Beruntunglah negeri Syam Sahabat bertanya Mengapa? Jawab Nabi SAW Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam Hadis riwayat Imam Ahmad Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru hara dan peperangan dasyat Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang Satu pasukan di Syam dan satu pasukan di Zaman Dan satu pasukan lagi di Irak Ibnu Hawalah bertanya Wahai Rasulullah Pilihkan untukku jika aku mengalaminya Nabi SAW Hendaklah kalian memilih Syam Karena ia adalah negeri pilihan Allah Dan Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih zaman Dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya Karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur Ia menuju ke Madinah hingga berada di balik Uhud Ia disambut oleh malaikat Maka malaikat membelokan arahnya ke Syam Di sana ia dibinasakan Hadis riwayat Imam Ahmad Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di timur tengah Seperti Libanon, Palestine, dan Syria Nah guys itulah tadi Tiga negeri yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W. untuk dihuni cilang kiamat Thank you for watching and see you on next video Bye-bye